Support terus channel youtube Ketapang TV Jurnal dengan cara di like, comment, and subscribe. Jangan lupa aktifin juga tombol lonceng notification-nya ya. Para deseni tradisional perguruan pencak silat sekabupaten Ketapang dalam rangka Gebiar Hari Pahlawan yang dilaksanakan di Atrium City Mall Ketapang pada Minggu 14 November 2021. Tema yang diangkat pada acara ini yaitu Mengadopsi Semangat Juang Pahlawan Nasional dalam rangka melanjutkan Ketapang Maju menuju masyarakat sejahtera. Herisas Ketua PCP Agar Nusa Ketapang mengatakan Perada ini dalam rangka mempererat persaudaraan, persahabatan dan juga dalam konteks mensupport para pesilat agar mereka tetap semangat dan konsisten dalam melestarikan pencak silat, khususnya tradisional. Pembiar Hari Pahlawan Nasional kita ini 11 November 2021 sengaja kita ambil momentum dengan apa ada peta seni tradisional atau kekembangan tradisional peguruan yang ada, peguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat ini. Ini di dalam rangka kita memotivasi teman-teman sepeguruan pencak silat yang ada di Kabupaten Ketapang ini di dalam rangka kita mempererat persaudaraan, persahabatan dan juga dalam konteks kita mensupport mereka agar mereka tetap semangat dan konsisten di dalam melestarikan pencak silat khususnya yang tradisional. Kalau yang berprestasi kita sudah bisa saksikan begitu artinya cukup bagus Kabupaten Ketapang meraih prestasi-prestasi baik itu di tingkat regional maupun pranasional selama ini. Nah oleh karenanya kita berharap kepada pemerintah dan sekaligus tetap berterima kasih karena sejauh ini pemerintah sangat memberikan support kepada kita di dalam konteks kita memberikan penguatan terhadap peningkatan teman-teman untuk bersamangat membangun kearifan lokal dari dimensi pencak silat yang ada di Kabupaten Ketapang. Ya hari ini kita memang menyesuaikan sekali tema karena memang pemerintah hari ini pemerintah dalam pimpinan Bapak Martin Rantan SH MSOS dan Bapak Haji Parahan SMSI selaku Alkil Bupati kita ingin memberikan kontribusi yang sama seperti cita-cita dan visi misi mereka yaitu di dalam rangka mengambil semangat jiwa Pak Haji Parahan Nasional kita mentransformasikan, mengadopsi kepada kita agar kita bisa memberikan kontribusi di dalam rangka mengiringnya atau mendukung pemerintah kita dalam membangun atau mewujudkan Ketapang yang maju menuju masyarakat yang sejahtera. Inilah, jadi sehingga memang hari ini sengaja kita ambil satu tema yang menjadi visi dan misi Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang. Mudah-mudahan ya, apa yang kita dengungkan ini akan kita bisa aktualisasikan bersama-sama khususnya di dalam rangka menciptakan persaudaran persahabat peningkatan kualitas para pesilat yang ada di Kabupaten Ketapang. Herisas berharap dengan adanya tema ini dapat membantu pemerintah daerah dalam membangun Ketapang maju menuju masyarakat sejahtera. Kemudian ia mengatakan semoga yang mereka dengungkan ini dapat diaktualisasikan bersama dalam menciptakan kualitas para pesilat di Kabupaten Ketapang. Kemudian Lisa Aryati Kabit Pemudayaan Olahraga di Sepora Ketapang memberikan tanggapan. Mereka sangat mendukung kegiatan ini apalagi dalam rangka gebiar Hari Pahlawan. Semoga kegiatan ini dapat dilaksanakan setiap tahunnya. Sebenarnya kami sangat mendukung sekali kegiatan parade seni tradisional dari Pakar Musa ini. Ini apalagi dalam rangka memperingati Hari Pahlawan. Jadi kita memberikan semangat kepada pemuda-pemuda kita khususnya di Kabupaten Ketapang untuk lebih giat lagi dalam mengadakan event-event seperti ini. Dan harapan kami ini terus diadakan setiap tahun supaya kita lebih dapat menggali potensi-potensi khususnya pencak silat yang ada di Kabupaten Ketapang. Harapannya ini semakin ditingkatkan lagi kegiatan ini agar kita dapat menggali tahun kegahuan apalagi di pencak silat khususnya pencak silat dan perguruan-perguruan yang ada di Kabupaten Ketapang. Kami ucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yaitu Pak Garmusa yang telah mengadakan kegiatan ini kemudian dan bekerjasama dengan City Mall dan para donatur yang lain. ucapkan terima kasih. Kami dari Dispora mewakili Kabupaten Ketapang menurut Kabupaten Ketapang ucapkan terima kasih kepada tim pendukung dalam kegiatan ini. Terima kasih. Dalam para deseni tradisional perguruan pencak silat sekabupaten Ketapang disupport oleh pemerintah daerah, Fave Hotel, Sinefolis, Hypermat, City Mall Ketapang, juga masyarakat Kabupaten Ketapang dan dukungan lainnya. Kemudian acara ini ditutup dengan nonton bareng yang disediakan oleh Sinefolis Ketapang. Dari Kabupaten Ketapang, Iqbal Arianto Sigit mewartakan untuk Ketapang TV Jurnal. Terima kasih telah menonton!